Usman Razak, pelatih wakil tuan rumah Ong Yusin dan Teo Eyi, menyampaikan komentarnya di tengah udian berat Malaysia Open 2024, termasuk rawan di gasak ganda putra Indonesia Lior Liga Nando dan Daniel Martin. Jalan mereka memang cukup terjal pada hajatan yang mulai mentas pada tanggal 9-14 Januari besok. Ganda peringkat 12 dunia itu bakal memulai turnamin dengan melawan Du Jingyao dan Yang Pohan, dimana rekor mereka dengan wakil Taiwan tersebut sebenarnya masih cukup bagus. Pasalnya, Ong Yusin dan Teo Eyi tercatat menang 4 kali dari total 7 pertemuan. Setelah itu, pertandingan yang berat langsung menanti keduanya jika mampu mengalahkan Du Jingyao dan Yang Pohan. Pasangan Malaysia ini berpeluang bertemu Lior Liga Nando dan Daniel Martin atau Kim Astrup dan Andri Sekar Bas Monsen. Memang, secara head-to-head pertemuan dengan wakil Denmark sedikit lebih intimidatif. Bagaimana tidak, mereka tercatat dua kali kalah dari tiga pertemuan. Meski begitu, Lior Liga Nando dan Daniel Martin juga berpeluang mempermalukan Ong Yusin dan Teo Eyi sebab kedua persangan berbagi angka dalam empat pertandingan. Sulitnya, posisi di Malaysia Open 2024 juga dikomentari oleh Razep. Ya, dia merasa anasunya harus tetap optimistis, terlebih lagi targetnya adalah wawas Olimpiade Baris 2024. Kami harus tetap optimistis sebab kualifikasi untuk Olimpiade masih terbuka. Ujarnya, dilansir dari TheStar.com Kemudian, untuk Malaysia Open yang cukup sulit menanti Ong Yusin dan Teo Eyi. Bukan hanya turnamen kali ini saja sih, 10 lawan selanjutnya yang bakal mereka hadapi sangat penting untuk mereka, yakni guna bersaing memperlebutkan tempat di Olimpiade. Meski sulit, peluang mereka masih ada kan, sambung Razep. Persiapan guna menyambut turnamen di kandang sendiri sudah dilakukan oleh Ong Yusin dan Teo Eyi. Mereka langsung disibukan dengan latihan setelah 4 hari istirahat. Razep berpendapat bahwa jeda akhir tahun merupakan waktu yang sangat krusial. Pasalnya, tidak banyak waktu latihan yang tersisa di tahun 2024 nanti. Sejauh ini, semuanya positif, terang Razep. Mereka sudah kembali berlatih setelah istirahat 4 hari. Empat pekan sebelum turnamen ini sungguh penting. Ya, sebab tidak banyak waktu berlatih lagi setelahnya menginginkan turnamen tahun depan bakal berlangsung berturut-turut. Imbuhnya menambahkan. Satu hal yang kemudian jadi fokus sang pelatih adalah tentang kondisi fisik anak didiknya. Dia berharap anak didiknya bebas dari jedera di tahun 2024 nanti. Terima kasih telah menonton!